Dua personel kepolisian lalu lintas Polda Bali diperiksa propam karena melanggar prosedur pengawalan. Kedua personel itu melanggar prosedur dalam melakukan pengamanan perorangan yang sedang melakukan lari di jalur lalu lintas yang ramai. Personel Polda Bali itu telah diberikan peringatan secara lisan dan membuat perjanjian secara tertulis agar tidak melakukan perbuatannya lagi. Kabit Humas Polda Bali, Kombes Pol Samsi menjelaskan dua personel polisi lalu lintas Polda Bali yang melakukan pengawalan terhadap seseorang yang jogging telah melanggar prosedur pengawalan. Mereka telah menjalani pemeriksaan oleh propam Polda Bali dan dinyatakan melanggar prosedur. Mereka telah diberikan peringatan dan keduanya telah membuat perjanjian secara tertulis tidak akan mengulangi perbuatannya. Keduanya kini masih bertugas di Polda Bali. Tidak, men intimacy могут turun cek, karena kan ada DNA-nya ada... Tidak, tidak utah meliadi saja. Kalian itu yang sudah mengetahui. Saya kan enggak perlu menjelaskan apa ricat muliadi atau tidak. Tapi yang satu... Ya? Oke ya? Terus? Keduanya keduanya. Kejadian yang kemarin itu, itu dianggap bahwa tidak patut dilaksanakan untuk melakukan pengawalan. Sehingga dilakukanlah pemeriksaan oleh Mikropak. Dan perlu saya sampaikan bahwa hasil daripada pemeriksaan ini sudah dilakukan tindakan disiplin. Sudah dilakukan tindakan disiplin. Tindakan disiplinnya berupa sanksi administrasi. Sanksi administrasi yang pertama adalah mereka yang berdua itu atau tersangka, bukan tersangka sih, anggota ini dilakukan permohonan, membuat permohonan permintaan maaf bahwa tidak akan mengulangi perbuatan.